Kedatangan rombongan Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut di Tapin disambut secara langsung oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Tapin Haji Muhammad Tamrin beserta jajaran di kantor di Sekominfo Tapin Senin Siang. Setelah itu jajaran Dinas Kominfo Tapin bersama jajaran Dinas Kominfo Tanah Laut langsung menuju kantor Lembaga Pertelevisian Publik Lokal Tapin TV yang beralamat di Jalan Brikjen Haji Hasan Basri, Gedung Juang, Lantai 2 Rantau. Sesampainya di kantor LPPL Tapin TV, rombongan Disko Minfo Tanah Laut langsung disambut oleh PLT Direktur Utama Tapin TV Nopita Handria Putri beserta jajaran. Kedatangan rombongan Disko Minfo Tanah Laut yang dipimpin oleh Kepala Disko Minfo Tanah Laut Haji Hairul Rijal, ialah dalam rangka untuk melihat sekaligus belajar terkait manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan LPPL Tapin TV. Hal ini juga dilatar belakangi adanya rencana Disko Minfo Tanah Laut yang ingin membuka stasiun pertelevisian di Kabupaten Tanah Laut. Kami dari Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut, sebenarnya datang ke Kabupaten Tapin dalam rangka untuk belajar bagaimana tentang manajemen dan pengelolaan Rantau TV, yang dinamakan Tapin TV, sehingga kami ingin juga punya rencana untuk mengikuti di Cekra Kabupaten Rantau untuk mempunyai satu stasiun TV yang bisa menjadi layar yang paling keluar bagi masyarakat. Kami membawa personil ada 11 orang, termasuk saya sendiri sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut, yang dalam rangka menciptakan kebersamaan kami lah, untuk mengetahui sampai sejauh mana proses manajemen pengelolaan TAPIN TV, sehingga ini akan memberikan wawasan bagi kami untuk bergerak selanjutnya dalam membuat atau mengelolaan TV yang akan datang tanah laut. Kami punya harapan yang sangat besar bahwa tanah laut bisa mengikuti jejak kawan-kawan Disko Minfo atau Tapin TV di Kabupaten Rantau ini. Kami ingin berharap sekali bahwa tanah laut pun punya, seperti Kabupaten Rantau, Kabupaten Tapin, yang bisa memberikan layanan publik yang berkempat bagi masyarakat. Selain sharing terkait penyelenggaraan per televisian kepada Disko Minfo Tanah Laut, Disko Minfo Tapin juga menyerahkan cindera mata kepada Disko Minfo Tanah Laut. Penyerahan dilakukan oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Tapin, Haji Muhammad Tamrin, yang diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Tanah Laut, Haji Hairul Rijal. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengucapkan selamat menyaksikan siaran TAPIN TV. TAPIN TV, Jaya! Amrullah, TAPIN TV melaporkan.